5 kantong jenazah korban jatuhnya Lain R.J.T. 610 malam tadi tiba di ruang jenazah rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Hingga pukul 9 malam tadi sudah ada 22 kantong jenazah di kamar jenazah rumah sakit Polri, Keramat Jati, Jakarta Timur. Malam tadi 5 kantong jenazah korban jatuhnya Lain R.J.T. 610 tiba di rumah sakit Polri, Keramat Jati, menggunakan ambulans Basarnas. Hingga pukul 9 malam jumlah total kantong jenazah yang ada di rumah sakit Polri, Keramat Jati berjumlah 22 kantong. Seluruh jenazah korban pesawat Lain R.J.T. 610 berada di ruang jenazah di rumah sakit Polri, Keramat Jati, menunggu proses identifikasi. Tim DVI Rumah Sakit Polri, Keramat Jati, meminta identitas korban jatuhnya Lain R.J.T. 610 kepada keluarga. Proses identifikasi akan dimulai dari sidik jari, gigi, dan DNA. Rumah Sakit Polri mencatat 132 keluarga korban sudah melapor keluarganya yang hilang dalam kecelakaan pesawat Lain R.J.T. 610. Tim DVI Polri juga meminta pihak keluarga yang datang membawa identitas korban seperti KTP atau ijazah yang terdapat sidik jari, foto tampak gigi dari depan dan samping, dan menyampaikan pakaian apa yang dipakai oleh korban saat naik pesawat Lain R.J.T. 610. Keluarga korban juga akan dilakukan tes DNA untuk nantinya dicocokkan saat jenazah ditemukan. Hasil tes DNA akan keluar 4 hingga 5 hari setelah dilakukan tes. Jumlah 24 kantong jenazah. 24 kantong jenazah ini bisa jadi satu kantong lebih dari satu. Jadi kami tidak bisa menyampaikan jumlah korban, tapi kantong jenazah per pukul 23.30. Kemudian informasi, ada masih dua kapal yang memperapatkan kemungkinan akan bertambah lagi untuk malam. Tanda-tanda medis, KTP kalau punya KTP, terkait dengan sidik jarinya atau ijazah. Kemudian juga foto yang tampak gigi, ya tersenyum, kalau memang tidak punya data medical record gigi, gerigi. dan juga khususnya keluarga yang akan diambil.